Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita mau melihat proses pendalaman sumur menggunakan alat yang terbuat dari bambu dan tali tambang peralatan yang digunakan cukup sederhana hasilnya cepat dan mempermudah penarikan tanah dari dalam sumur sehingga prosesnya jauh lebih cepat beberapa bambu yang dirakit menyerupai katrol meringankan beban penarikan semakin besar gulungan tambang pada tumpuan gir bambu yang akan mempercepat naik atau turunnya ember akan tetapi tenaga harus lebih besar sedangkan diameter gulungan tambang kecil biasanya memperingan tenaga pada saat pemutaran tetapi semakin lama penarikan ember ke atas untuk tambang yang digunakan minimal sebesar terunjuk orang dewasa ada banyak tali tambang yang digunakan seperti dari keplar, tali nilon, tali manila, tali poli dan semacamnya yang memiliki daya tampung atau bobot yang lebih berat teman-teman katrol bambu ini dilengkapi keamanan seperti kunci beban saat menggeret tanah hingga naik turunnya penggali sumur jadi sangat aman digunakan meskipun terbuat dari bambu bisa autolock pada saat kehabisan tenaga atau terpleset pada saat memutar katrol cukup geser ke samping maka terkunci sudah beban disini ukuran bambu penyangga yang tertancap ke tanah sekitar 3 in lalu bambu yang digunakan as dan katrol sekitar 4-5 in lebih besar akan jauh lebih baik ya teman-teman sedangkan bambu pengunci dan bambu gear sekitar 1-1 per 4 in ini standar untuk mengangkat tanah menggunakan palkon bekas catemok sekitar ada 15-20 kg dan bisa membawa beban orang naik turun ke dalam sumur sekitar 60-100 kg jika kondisi bambu masih prima dan tambang masih normal alat yang digunakan penggalian tanah bisa berupa linggi serok sosok garpu dan semacamnya yang dapat mempermudah penggalian di dalam tanah dengan diameter sumur yang minimalis tentunya serta penunjang berupa sapu tangan, pompa air untuk mengangkat air awal supaya dapat melanjutkan penggalian sumur lebih dalam lagi apabila teman-teman penggali sumur biasanya akan menemukan sumur air yang itu dinamakan permukaan air itu masih sedikit untuk debit airnya sehingga memerlukan pompa air untuk menaikkan air ke atas supaya bisa memperdalam lagi penggalian sumurnya setiap orang memiliki cara dan teknik tersendiri untuk penggalian sumur minimal ada dua orang yang berbadan sehat dan stamina prima satu untuk bertanggung jawab menarik tanah ke atas satunya lagi untuk menggali tanah disini teknik dan cara selalu digunakan meliputi pengetahuan tentang tanah penyiapan alat, kondisi kesehatan karena penggali sumur tahu resiko yang akan terjadi apabila salah mengambil langkah dan tindakan penggalian sumur manual ini sangat populer di masyarakat karena harganya jauh lebih hemat ketimbang sumur bor satu sumur cukup untuk keperluan kebutuhan air rumah tangga apabila sumur air tepat di area arfesis bukan dari penyimpanan sementara air hujan atau sungai di dalam tanah akhirnya menuju pembuangan cahit ya tidak semua ke luar meras airnya ya te, ameh kumaha bang biar dalam biar lebih bagus airnya gitu biar dalam lebih banyak ini kan musim kemarau ya man ini kan musim kemarau, kalau musim kemarau susah air ini posisi bagus ini tantangan tersendiri sebagai penggali sumur kumaha bang yang ada batunya susah kalau ada batu mudah itu tergantung daerah-daerah daerah mana, daerah mana susah kadang-kadang kedalaman 6 meter banyak air kedalamnya nggak ada gitu kan banyak itu daerah-daerahnya kalau yang belum tahu mah bukannya susah aja lah saya kan udah tahu, udah ngerti gitu kan udah sering ya bang udah sering, bukan sekali dua kali gitu kan udah tahunan iya penggeretnya maun bang kesulitana kira-kira kesulitannya kalau udah lelah berarti kuduk benar-benar fitnya bang stamina-nya kuduk takut jatuh kelepas iya 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 apalagi kalau misalkan ada orang ada orang temu jawab juga di atas ya operator terus fokus fokus ya biasanya bang pernah tuh misalkan kondisi badan bertepit gitu terus ngegali gitu kan bang makasih Alhamdulillah belum pernah pernah ya mudah-mudahan nggak ya jangan sampai ngegali ngegali naun bang ngegali eh ventilasi a accompany dia kabur oh iya manuk weh ada manuk ada kekuatan nya Bang kekuatan nya Bang selamat menikmati